Duel-duel bola atas saja, kita mengantisipasi itu, mungkin selama ini kita latihan cuma itu-itu aja. Ya mungkin masalah hitung bola, umpan dari pemain tengah, kita pemain belakang hitung, itu aja. Diakui, sepanjang persiapan tim ini, fokus permainan dirancang untuk menghadapi Korea Selatan. Maklum, tim negeri Kim Seng itu selalu menjadi momok bagi tim nasional. Karenanya, Bernard Shum selalu memberikan latihan khusus agar pemain memiliki kepercayaan dan determinasi yang tinggi di lapangan. Kalau dia sih, dia selalu bikin kita latihan itu press dan bulat itu alurkan bulat cepat untuk persiapan untuk buat Korea. Terus dia itu sering, pokoknya fokuskan kalau latihan itu harus konsentrasi betul-betul dan harus serius dan harus ngotot gitu. Jadi pas gitu-gitu kita udah latihan, harus gitu tuh pikirannya Korea depan Korea. Jadi kita, walaupun dikasih timan, kita keras. Postur tubuh yang lebih kecil menjadi kelemahan bagi tim Indonesia untuk menghadapi Korea Selatan. Karenanya, para pemain dirancang mampu melakukan strategi pendek berapat, serta menghindari bola-bola lambung. Untungnya, dua striker tim Praolimpiade ini, Gendudoni dan Bambang Pamungkas, cukup gesit memanfaatkan posturnya yang kecil. Karena memiliki vertikal jumping yang lumayan. Paling tidak, ini menjadi modal menghadapi postur pemain belakang Korea Selatan yang rata-rata lebih tinggi. Tidak, ini adalah hal yang diantifasi. Tidak, ini adalah hal yang terjadi. Itu masih keuntungan buat kita harusnya. Mereka tidak mengira, mungkin kita bisa menang heder, seperti SMA Munkari, kita bisa menang. Mereka tidak mengira, hanya di 19 tahun. Jadi kita bisa mematikan mereka. Kalau persiapan selamanya terfokus ke Korea? Iya memang, semua orang tahu kan luang kita berada di Korea. Kalau 9 angka mata Iwan, nggak diantisipasi? Ya, bukannya nggak diantisipasi, cuman kita fokusnya ke sana. Kita juga mematisipkan mereka, tapi fokus kita utama itu lawan Korea. Persiapan tim ini memang lebih matang. Selain telah digenjot secara fisik, mereka juga cukup melakukan uji coba. Para pemain juga sudah bersosialisasi dengan berbagai macam strategi karena sang pelatih selalu membawa para pemain untuk mempreview berbagai pertandingan dari televisi. Kini kita tinggal menunggu hasilnya. Mereka menunggu, mereka menunggu, mereka menunggu. Terima kasih telah menonton!